Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya karun elektronik disini saya akan membagikan tutorial cara membuat multi tester digital menggunakan volmeter ini ya sebetulnya volmeter ini langsung dipakai saja bisa cuma disini saya akan menjadikannya sebagai multi tester ya sebelumnya saya jelaskan dulu volmeter ini ada tiga kabel yaitu kabel hitam negatif kabel merah positif dan kabel putih positif plus ya yang mana kabel putih ini yaitu yang akan dijadikan sebagai pengukuran nanti ya Nah itu dan untuk menghidupkan layar ini disini yaitu kabelnya kabel merah ya jadi kalau untuk digunakan sebagai multi tester kita perlu tegangan eksternal ya bisa bisa menggunakan baterai 18560 ya baterai-baterai center atau apapun itu yang penting tegangannya dimulai dari 4 sampai 30 pol ya Nah itu jadi kita menggunakan tegangan eksternal Oke disini saya akan menggunakan dari charger handphone ya untuk menghidupkan layar ini ya Nah itu ini Oke disini saya sudah siapkan siapkan ini seperti ini micro USB di charger handphone ya Nah ini Oke kita sambung saja langsung Bismillahirrahmanirrahim ini positif negatif ini jadi untuk menghidupkan layar 4 meter ini ya kita sambung ke kabel ini ya positif ntar saya panjangin dulu nih kabelnya sambung ke positif ya Nah ini seperti ini lalu yang negatif ini kita sambung ke kabel hitam mitri dan untuk yang putih ini sebagai kabel pengukuran dan disini kabel dari handphone tegangan eksternal merah saya sambung ke merah hitam sambung ke hitam ya dan untuk yang putih ini sebagai kabel pengukuran dan disini kita perlu soket banana ini ya dua buah nah ini yang putih plus ini kita sambung ke cek banana yang merah ya Oke saya solder dulu Bismillahirrahmanirrahim 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 kita kasih dulu timah kita sambung saja langsung tuh sudah tersambung ya dan untuk ground ini kita solder juga ke cek banana yang hitam ya nah ini tunggu saya kasih timah dulu tuh kita sambungkan ke cek banana yang hitam ya ini ini jek banana nya bekas ya nemu saya nah itu penyembungan sudah selesai kita tes nyalakan dulu layarnya apakah sudah nyala ya nah ini kita tes dulu Bismillahirrahmanirrahim nah dan itu nyala ya 0 0 0 itu jadi gunanya kabel merah ini adalah untuk menyalakan layar ya nah itu dan kabel yang putih ini karena untuk multimeter saya gunakan sebagai pengukuran ya nah itu oke kita coba saja menggunakan kabel multi ya itu itu kita sambung ke positif kabel putih tadi itu 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 tunggu dulu dan yang untuk negatifnya kita sambung juga ke sini ya ini ini sudah tersambung itu ya kawan oke kita tes saja ya ini 0 0 kita tes saja pakai probe ini yang sudah saya sambung ke sini tadi ini ini kita tes saja ke aki disini saya ada aki ya oke kita tes saja ini nah itu 12,9 ya kawan nah itu 12,9 nah itu jadi caranya sangat mudah ya kita menggunakan pol meter ini menjadi tester digital nah itu cuma agar tidak ribet bentuknya gunakanlah baterai ya 9 pol atau baterai 18 560 2 buah di seri ya nah itu untuk mengukur tegangan tegangannya ya cuma disini karena ini speknya kecil ya disini inputnya bisa menggunakan 4 sampai 30 pol sedangkan untuk pengukuran arusnya cuma sampai 100 pol ya nah seperti itu jadi ini tidak bisa mengukur lebih dari 100 pol ya oke kita coba sekali lagi ini nah itu aki ini 12,9 berarti aki ini masih bagus ya nah itu saja dari saya semoga bermanfaat untuk para master silahkan senyum-senyum sendiri ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati